Halo teman-teman balik lagi sama gua kali ini kita akan bahas satu posi terbaru keluaran dari kunik kok siapa itu langsung aja kita cek it out Oke tapi sebelum kita mulai Mari kita bersihkan dulu mejanya ya Nah di sini tuh ada ini nih cantelan-cantelan apa ini jadi ini adalah baut kursinya ya dan peretelan-peretelannya pastiin dulu komponen-komponennya ini udah lengkap Oke jadi kita buka dulu jadi total bautnya itu ada 11 ya di sini juga ada dua karet ya dua jenis karet itu gunanya untuk agar tidak mudah tergeser dan juga menimbulkan lecet pada permukaan lantai jangan lupa juga sendaran tangannya setelah semua komponen sudah dicek dan lengkap maka kita bisa langsung lanjut ke proses perakitan Nah Nah jadi disini sudah ada kakinya ya atau rangka dari kursi hadap ini Nah untuk perakitannya sendiri sebenarnya simpel sederhana karena disini untuk penyanggainya ini dia sudah dilas ya sehingga lebih kokoh dan pastinya buat kursinya tidak mudah bergeser atau menimbulkan lecet pada permukaan lantai Oh ya ya bagi teman-teman jangan khawatir juga karena untuk packing produknya sendiri kami selalu pastikan keamanannya ya jadi seperti ujung-ujung ini sudah kami tutup dengan busa sehingga tidak tajam dan menimbulkan kerusakan pada barang apapun kita mulai dari dudukannya dulu ya Oh nah dudukannya kita buka aja langsung untuk kayunya ini dijamin kokoh ya karena kayu yang kami gunakan ini baru ya dan juga dipilih dengan bahan-bahan berkualitas untuk materialnya sendiri ini dia menggunakan kulit oscar berkualitas ya jadi walaupun kulitnya sintetis bukan kulit asli tapi rasanya dan kesannya itu sama uh oke langsung aja kita rakit nah udah beres dudukannya kita lanjut ke sandarannya ya langsung aja kita berewek-berewek ini ya si sandarannya ya ada ininya ya satu lagi copot tuh ada si busa buat pelindungnya ya supaya ini penyangga yang tajamnya ini tidak merusak barang apapun untuk sandarannya juga sama di sini menggunakan material kulit oscar berkualitas lanjut lagi kita ke sandarannya ya sini sudah ada sandarannya kita buka dulu ini pelindungnya oke terus kita balikkan ya nah oke jadi untuk bagian belakangnya ini sebetulnya ada bagian yang harus dibaut ya jadi disini ada lubang tapi ini ketutupan kita bisa pakai gunting atau bisa dipaksa aja pakai ini kunci L nya ya nah untuk pemasangannya ini agak berat ya dan agak sulit ditopang jadi kita bisa mencari seperti ini ya jadi dia peluk kayak gini nih sup terus ini kita masukin aja sambil masukin pasang secukupnya aja ya sedikit-sedikit ya nanti kita kencangkan kalau semua bautnya sudah terpasang ya lanjut ke bawahnya ya untuk bagian ini anda membutuhkan tenaga lebih ya karena anda harus menyesuaikan platnya dengan lubangnya bisa dengan bantuan rekan anda atau bisa juga menggunakan alat ya bisa diatur dulu dengan tangan oke jika sudah terpasang semuanya baru kita kencangkan bautnya ya oke sudah beres ya jadi untuk yang sandar ini memang perlu keahlian khusus ya tapi disarankan untuk pemasangannya dua orang ya kalau tidak biasa pasang kursi hadap kayak gini oke lanjut ke part selanjutnya untuk part ini kita pasang sandaran tangannya ya oke sandaran tangannya ini ya kita langsung pasang aja oke sudah terpasang ya sudah selesai ya eh tapi kok ada yang ketinggalan apa ya ah ini dia komponen kecil tapi kita butuhin banget pasangannya mudah sekali ya ini tinggal kita tunculpin aja nih terus terus nggak 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 terhasil oke 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 dan sudah jadi sekarang kita langsung tes aja ya kursi ini oke jadi ini yang gue rasain saat duduk di kursi ini dia kursinya busanya itu pas ya jadi nggak terlalu empuk terus nggak terlalu keras juga sedikit mendekati keras tapi masih tetep empuk gitu nyaman gitu buat duduk lama-lama terus dia juga posisinya tegak banget jadi ini cocok banget buat yang kerja terutama yang kantor-kantor ya karena jadi kita fokus gitu sambil kerja itu kita fokus oke jadi kursi ini itu diperuntukkan sebagai kursi hadap untuk ruangan meeting atau penerima tamu nah tapi ini juga bisa dipakai untuk berbagai kebutuhannya tergantung preferensi anda yang pasti ini kursi cukup nyaman ya dan tidak bikin pegel untuk harga jangan khawatir walaupun kursi ini terlihat premium dan elegan tapi harganya nggak sampai 500 ribu nggak percaya silahkan cek sendiri di toko-toko terdekat atau di marketplace kami bagi yang mau kirim kursi ini kami sarankan hanya satu atau sampai dua unit saja karena bentuk rangkanya yang seperti ini ya karena dia sudah di last gini jadi untuk dikirim pakai ojek online itu agak-agak sulit ya dan jangan takut ya kursi ini memang tidak bergaransi tapi jika nanti saat anda menerima produknya ada kesecatan atau kerusakan kamu bisa langsung kasih tau kami jadi langsung kami ganti yang baru oke segitu dulu aja unboxing dan review untuk kursi ini dari gua bagi kalian yang masih penasaran bisa langsung datang aja ke toko-toko terdekat atau ke showroom kunik inget ya kursi hadap bruno dari kunik tunggu ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih